Halo, apa kabar mbak? Alhamdulillah mas Denny, kabar baik. Jadi dirimu adalah wanita berinisial B itu ya? Ya, ame ya. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Ini sosok wanita inisial W akhirnya muncul ke publik. Gugat rumah, mobil, hingga uang 17,5 miliar ke Rizky Edithia. Wanita berinisial W akhirnya muncul untuk pertama kalinya di hadapan publik. Sehingga membuat publik tercengar. Oke, sebentar, nama lengkapmu siapa? Sesuai mas baca, Weni Ariani. Oh, itu bener ya berarti ya? Weni Ariani ya? Oke. Oke, sebentar, nama lengkapmu siapa? Sesuai mas baca, Weni Ariani. Oh, itu bener ya berarti ya? Weni Ariani ya? Oke. W yang bernama asli Weni Ariani akhirnya menampakkan dirinya pertama kali di depan kamera. Weni Ariani bersedia untuk hadir di kanal Youtube Denny Darko dan mengakui dirinya sebagai wanita berinisial W yang rame diperbincangkan memiliki anak hasil hubungan dengan Rizky Edithia. Terungkap bahwa Weni Ariani atau W berusia 3 atau 4 tahun lebih tua dari Rizky Edithia. Ia pun menuturkan pertemuan pertamanya dengan Rizky Edithia hingga akhirnya memiliki anak yang kini berusia 8 tahun. Nampak dari cerita yang disampaikan oleh Weni Ariani. Ketemunya itu bagaimana? Maksudnya kok bisa akhirnya bareng? Dia itu dulu sempat beli salah satu unit rumah aku. Salah satu unit rumah. Dia itu dulu sempat beli salah satu unit rumah aku. Salah satu unit rumah. Wanita yang mengugat suami Cita Kirana ke pengadilan itu bukanlah wanita sembarangan. Di usianya yang ke-28 tahun, Weni kala itu sudah memiliki 4 unit rumah yang salah satunya dibeli oleh Rizky Edithia dengan harga di atas 4 miliar. Jadi usia saya sekarang 39. 39? Umur 28 tuh saya sempat udah ada rumah. Umur 28 tuh 4 lah. Umur 28 tahun rumahmu 4 mbak. Dia tuh sempat beli salah satu untuk rumah aku. Dulu saya usaha. Umur 28 tuh saya sempat udah ada rumah 4. Satu rumah dibeli sama Rizky. Ujar wanita inisial W dalam konal Youtube Denny Darko. Ya, di atas 3 lah. Di atas 4 miliar katanya. Weni pun membeberkan pertemuan pertamanya dengan Rizky Edithia untuk negosiasi harga rumah. Ia awalnya tak mengetahui sosok Rizky Edithia sebagai aktor ternama Tanah Air. Ia datang ke kantor saya untuk nego harga. Anak kantor saya justru yang lebih tahu siapa Rizky gitu. Awalnya enggak. Karena saya nge-update sinetron baru. Tutur Weni Ariyani. Wanita yang kini berusia 39 tahun itu mengaku bahwa Rizky Edithia mendekati dirinya setelah membeli rumah. Namun, terungkap fakta yang cukup mengejutkan dari sosok wanita yang mengaku memiliki anak dari suami Citra Kirana ini. Sebelum bertemu Rizky Edithia, Weni Ariyani ternyata sudah pernah menikah. Ya, ini saat usianya 21 tahun. Akan tetapi, pernikahannya tersebut hanya bertahan 2 tahun. Dan ia memutuskan untuk bercerai dan menjanda selama kurang lebih 7 tahun. Saat Weni berhubungan dengan Rizky Edithia, ia mengaku sedang dalam proses perceraian dengan suami keduanya. Jadi, sudah talak agamalah. Memang kita sudah pisah rumah. Tahu hubungan dengan Rizky kan? Makanya saya sempat bilang, Rizky sering di rumah saya juga. Ujar Weni Ariyani. Kan kalau saya belum ada perceraian atau ada masalah, kan tidak mungkin saya bawa laki-laki ke rumah tutur Weni Ariyani. Ia menunturkan hubungannya dengan Rizky Edithia berlangsung selama 1,5 tahun hingga akhirnya keduanya memiliki sang anak. Anak Weni Ariyani yang disebut sebagai hasil hubungan dengan Rizky Edithia lahir pada tahun 2013. Ia pun kini menuntut Rizky agar memengakui sang anak. Terima kasih telah menonton!